Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali sahabat petani semua di channel Mitra Bertani TV Seperti yang sahabat petani lihat di thumbnail kita Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang cukup menarik Dimana kita akan membahas cara menangani penyakit kuning atau virus bule pada tanaman cabai Tapi tanpa obat sama sekali Oke, ingin tahu rahasianya? Silahkan tonton video ini sampai selesai Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Robby Fajar Dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lokasi lahan tanaman cabai keriting Yang berlokasi di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi Dimana kita akan membahas satu cara dimana hal tersebut mampu untuk mengatasi tanaman kuning Nah, jika biasanya kita menanam cabai disini atau sahabat petani semua Pastinya sudah banyak ya yang menanam cabai keriting disini Pasti pernah yang mengalami adanya kasus virus kuning Nah, virus kuning ini biasanya akan menyerang tanaman ketika tanaman itu sudah hampir mecah pang Atau biasanya sudah masuk ke masa generatif Nah, saya perlu bertanya Sebenarnya apa yang akan sahabat petani lakukan ketika menemui tanaman yang terkena virus kuning Oke, disini saya akan mencoba untuk mengangan-angan apa yang mungkin dibikin Yang pertama kali pasti adalah menyemprotnya Kemudian yang kedua mungkin memotongnya tanaman tersebut Yang ketiga adalah mencabut tanaman yang terserang kuning Baik sahabat petani semua Cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan tanaman susulan Oke, mungkin ini merupakan hal yang menurut sahabat petani semua mungkin agak aneh Atau tidak mungkin Karena setelah kita amati bersama-sama Banyak yang petani ketika tanaman kuning itu biasanya Kalau tidak dicabut, ya dipotong Akan tetapi, apakah itu memutus siklus? Itu belum tentu ya sahabat petani semua Itu belum tentu Karena virus kuning itu faktornya sangat banyak sekali Mulai dari varietas, iklim, keadaan sekitar Dan bahkan ketika saya memegang tanaman yang sudah terkena virus Kemudian saya memegang tanaman yang sehat Kemungkinan juga akan terjadi penularan Dan proses pemupukan juga dapat mempengaruhi faktor-faktor terjadinya penyakit kuning Nah, secara ringkas Kita akan membahas tentang penyusulan Dan di sini, di lahan ini Saya sudah menemukan beberapa bukti Di mana susulan tersebut berhasil Nah, saya akan mencontohkan seperti ini Ini merupakan tanaman cabai keriting Yang terkena kuning Oke, bisa dilihat ya Ini merupakan tanaman cabai yang terkena kuning Di lubang ini Dan menurut informasi yang saya dapat Petaninya itu tidak langsung mencabut ataupun motongnya Karena sayang apabila nanti ini masih bisa berbuah Tapi dipotong ataupun dicabut Dan beliau punya inisiatif untuk menanam susulan Nah, susulannya di sebelah Masih dalam satu lubang Dan hasilnya Bisa teman-teman sahabat tani lihat sendiri Tanaman tidak kuning Buah tetap keluar dengan subur Dan yang paling menariknya lagi Tanaman tidak tertular sama sekali Oke, mungkin sahabat betani semua bertanya-tanya di sini ya Apakah tidak menular antara yang terkena virus kuning dan yang kita susulkan Nah, saya akan mencoba menjelaskan di sini adalah hasil dari pengamatan saya di lahan ini Dan Alhamdulillah Selama saya berkeling di lahan ini Yang tanaman terkena virus kuning dan disusuli oleh tanamannya baru Belum ada yang tertular Sekali lagi, belum ada yang tertular Nah, hebatnya lagi Yang terkena kuning Ini merupakan satu varietas di mana yang kita susulkan Jadi, ini satu varietas ya Nah, ini masih dalam satu lubang yang sama Di mana ini yang terkena virus kuning Ini kerdil ya Sahabat tani semua Dan yang besar ini Merupakan hasil dari tanaman susulan tersebut Oke, jadi sebenarnya pertanyaan petani dan saya itu sama Kenapa tidak terserang virus atau tidak tertular ya Nah, jadi menurut statement para petani adalah Ketika tanaman sudah terkena virus Itu sel-selnya akan rusak Dan ketika kita tanami dengan tanaman yang baru Itu pasti kemungkinan akan tertular itu pasti ada Akan tetapi seperti manusia Setiap tanaman itu pasti memiliki daya ketahanan Apabila kok daya tahanannya itu masih kuat Itu virus tidak akan mampu untuk mengalahkan yang sehat Atau menularkan antara yang tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat Itu merupakan statement dari petaninya langsung Jadi mungkin cara ini merupakan cara yang cukup efisien dan cukup bagus untuk dicoba Dimana kita tidak perlu lagi untuk mencabut memotongnya Karena tanaman yang kita tanam itu merupakan tanaman yang sudah kita beli Dan apabila kita cabut atau kita potong Itu sama saja membuang sekitar 100 rupiah sampai 300 rupiah per bibit yang kita tanam Baik sahabatannya semua Dan sosok pemilik lahan ini yang telah menginspirasi kita adalah Bapak Rudy Oke disini Bapak Rudy ya ternyata lahan ini merupakan lahan kedua ya pak ya Kedua Dan Alhamdulillah dulu tanam rapit sekarang tanam keriting Dan bisa kita lihat memang ada yang beberapa kuning Tapi beliau mencoba untuk tidak mencabut apalagi motongnya ya pak ya Motong ya Kemudian langsung menyusunnya Dan semoga cara dari Bapak Rudy tersebut bisa bermanfaat untuk sahabatannya semua Yang mungkin saat ini juga menanam cabai kiting dan terserang virus kuning Oke Jangan terburu-buru untuk dicabut ataupun dipotong Oke Mungkin itu dulu dari saya Saya Rabi Fajar Belangi dan Bapak Rudy Dan sahabatannya semua Semoga video ini bermanfaat Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik like dan subscribe di bawah ini Karena Mitra Bertanian TV akan selalu update video-video terbaru di dunia pertanian Oke Saya Rabi Fajar Belangi dan Bapak Rudy Salam Mitra Bertanian Indonesia Wassalamualaikum Wr. Wb Dan tunggu video kami selanjutnya